Intro Di berbagai budaya banyak sekali yang percaya Berbagai macam mitos burung perkutut yang melegenda Tak heran jika banyak yang tertarik memelihara burung ini Di kebudayaan Jawa burung perkutut memiliki derajat yang tinggi Bila dibandingkan dengan jenis burung yang lain Oleh karena itu sangat lazim bila menemukan banyak warga Yang memelihara burung ini di rumah Pasalnya selain sebagai hewan peliharaan yang eksotis Burung perkutut banyak dipelihara karena mitos yang beredar Mulai dari hewan pembawa keberuntungan Kekayaan Hingga sebagai hewan pesukian Dan mungkin anda pun pernah mendengar sejumlah mitos burung perkutut Sebagai berikut ini Yang pertama burung perkutut hitam Burung perkutut hitam adalah jenis yang paling umum Sekaligus paling banyak dipelihara oleh masyarakat Orang Jawa menyebut burung ini kolbuntet Karena pamornya yang dianggap sebagai rajanya perkutut Dan konon jika memelihara burung perkutut hitam Maka pemiliknya akan mendapatkan aura keberuntungan yang sangat kuat Dan yang kedua adalah burung perkutut telurah Berbeda dengan burung perkutut hitam yang berkesan gelap Burung perkutut telurah justru terlihat sangat cantik dengan corak bulu yang indah Motif loreng-loreng pada bulu perkutut telurah menjadi sumber kekuatan dan juga kelebihannya Dan mitosnya orang yang memelihara burung ini akan dianugrahi kewibawaan dan kehormatan Yang ketiga Burung perkutut daringan Terlihat elok dan mempesona Begitulah kesan yang ditangkap ketika melihat jenis burung perkutut daringan Jenis burung perkutut yang satu ini dicirikan dengan bulu berpolak di seluruh tubuh Serta berbentuk jambul di atas kepalanya Konon bulu burung perkutut ini melambangkan rejeki yang tak putus hingga tujuh turunan bagi pemiliknya Yang keempat burung perkutut songgoratu Nama burung perkutut ini sangat mencirikan karakternya yang persis seorang ratu Apalagi dengan adanya mahkota di atas kepalanya Ukuran burung ini memang sedikit lebih kecil Namun burung perkutut ini memiliki pamor yang sangat kuat Dan konon jika Anda memelihara burung perkutut songgoratu Maka Anda bisa terhindar dari santet dan malapetaka Maka Anda bisa terhindar dari santet dan malapetaka Dan yang kelima adalah burung perkutut putih Layaknya merpati, kuntul, atau jalak putih Burung perkutut putih juga punya karisma yang sangat kuat di dunia perkutut Konon jenis burung perkutut paling langkah ini sekucur tubuhnya berbulu putih karena mengidap albino Dan mitosnya memelihara burung perkutut putih bisa mendatangkan kekayaan yang sangat melimpah bagi pemiliknya Terlepas benar tidaknya mitos tersebut Hanya Anda lah sendiri yang bisa menila Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.